Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali bersama Matematika Spekta. Bahasan kita kali ini, Cara Perhitungan Pembagian Kursi DPR, yaitu DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Oke, metode yang digunakan yaitu metode Senlak. Ada juga yang menyebutnya Satlegu. Ini bahasa Perancis. Yang mahir bahasa Perancis bisa menuliskan di kolom komentar bagaimana pronunciation yang pas untuk kata-kata ini. Oke, metode ini diperkenalkan oleh ahli matematika bernama Andrei Senlak, seorang ahli matematika yang berasal dari Prancis. Oke, perumusan untuk metode ini yaitu perolehan suara per angka gajil atau perolehan suara dibagi angka gajil. Jadi, pembagiannya adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Untuk membantu perhitungan, kita menggunakan tabel seperti berikut ini. Perhatikan. Nah, ini tabelnya. Partai. Kita misalkan ini ada 5 partai. Untuk pemilu kali ini, ada 18 buah partai. Jadi, untuk kolom partai, itu kita bikin 18 buah kolom. Kecuali untuk DPR RI. Untuk DPR RI, itu ada syarat parliamentary threshold. Yang masuk ke dalam perhitungan pembagian kursi, itu hanya partai yang bisa memenuhi parliamentary threshold ini. Yaitu, ambang batas parlemen. Batas minimal perolehan suara partai politik agar bisa masuk parlemen. Batas minimalnya yaitu 4% dari jumlah suara sah secara nasional. Jadi, partai politik yang perolehan suaranya di bawah 4%. Itu tidak masuk ke dalam perhitungan. Oke. Oke, selanjutnya. Untuk daerah Aceh juga ada pengecualian ya. Karena di daerah Aceh ada partai lokal. Jadi, selain 18 buah partai, ditambahkan lagi dengan partai lokal. Oke. Oke, selanjutnya. Perhatikan. Perolehan kursi. Ini kita isi nanti. Kemudian di bawahnya ada perolehan suara. Nah, untuk perolehan suara yang kita masukkan ke sini adalah perolehan suara partai. Bukan perolehan suara caleg. Oke. Oke, agak lebih jelas kita misalkan. Untuk partai A ini ada 8 orang caleg yang perolehan suaranya masing-masing ini. Selain ini ada juga yang memilih gambar partai. Nah, suara caleg semua ini. Kemudian kita tambahkan juga dengan yang memilih gambar partai. Nah, total jumlahnya itulah yang kita masukkan ke sini. Oke. Untuk contoh ini, dimisalkan tidak ada yang memilih gambar partai. Semuanya memilih caleg. Kita jumlahkan semua perolehan suara ini. Hasilnya 180 ribu. Kita masukkan ke sini. 180 ribu. Selanjutnya, untuk perolehan suara partai yang lain. Ini kita misalkan saja. Masing-masing. Untuk partai B 45 ribu. Partai C 39 ribu. Partai D 75 ribu. Partai E 21 ribu. Nah, angka inilah yang kita masukkan ke dalam rumus ini. Oke. Perolehan suara. Nah, ini kita ganti dengan angka-angka ini. Oke. Agar lebih jelas, yang ini kita kasih warna. Oke, selanjutnya. Ini ada bilangan pembagi 1, bilangan pembagi 3, bilangan pembagi 5. Ini bisa kita tambahkan di bawah. Yaitu bilangan pembagi 7, bilangan pembagi 9, dan seterusnya. Nanti, sesuaikan saja dengan jumlah kursi yang diperbutkan di dapil yang kita hitung pembagian kursinya. Oke. Oke. Kita isi tabelnya. Mulai dari bilangan pembagi 1. Bilangan pembagi 1 maksudnya, angka 1 kita masukkan di bawah sini. Jadi, perolehan suara kita bagi dengan 1. Oke. Oke, perhatikan. Kemudian, Rp. 180.000 dibagi 1 kita peroleh Rp. 180.000. Kemudian, Rp. 45.000 dibagi 1 kita peroleh Rp. 45.000. Kemudian, Rp. 39.000 dibagi 1 kita peroleh Rp. 39.000. Kemudian, Rp. 75.000 dibagi 1 kita peroleh Rp. 75.000. Rp21.000 dibagi 1 kita peroleh Rp21.000 Selanjutnya untuk bilangan pembagi 3 Kita perhatikan cara membaginya Rp180.000 kita bagi dengan 3 Kita peroleh hasil Rp60.000 Kemudian Rp45.000 dibagi 3 kita peroleh Rp15.000 Selanjutnya Rp39.000 dibagi 3 kita peroleh Rp13.000 Kemudian Rp75.000 dibagi 3 kita peroleh Rp25.000 Selanjutnya Rp21.000 dibagi 3 kita peroleh Rp7.000 Kemudian untuk bilangan pembagi 5 Perhatikan Rp180.000 kita bagi dengan 5 Kita peroleh hasil Rp36.000 Kemudian Rp45.000 dibagi 5 kita peroleh Rp9.000 Selanjutnya Rp39.000 dibagi 5 kita peroleh Rp7.800.000 Kemudian Rp75.000 dibagi 5 kita peroleh Rp15.000.000 dibagi 5 kita peroleh Rp4.200.000 Oke setelah kita isi semua ini Selanjutnya kita akan tentukan partai mana yang akan mendapatkan kursi Kita misalkan Dapil yang kita hitung ini memperbutkan 6 buah kursi Maka cara menentukannya yaitu perhatikan Untuk kursi pertama Lihat angka di dalam sini Yang paling besar Oke Yang paling besar tentu yang ini Yaitu Rp180.000 Ini milik partai A Maka kursi pertama menjadi jatah untuk partai A Oke selanjutnya kursi kedua Akan menjadi milik partai mana Perhatikan cara menentukannya Pilih angka Yang paling besar Setelah Rp180.000 Oke Angka paling besar setelah Rp180.000 Tentu angkanya yaitu Rp75.000 Oke Nah ini milik partai D Maka kursi kedua menjadi jatah untuk partai D Oke Oke selanjutnya kursi ketiga Akan menjadi jatah partai mana Cara menentukannya Perhatikan Cari angka yang paling besar Setelah Rp75.000 Angkanya tentu Yang ini ya Rp60.000 Nah Ini milik partai A Maka kursi ketiga menjadi jatah untuk partai A Selanjutnya kursi keempat Akan menjadi milik partai mana Cara menentukannya Cari angka Yang paling besar Setelah Rp60.000 Angkanya tentu Ini ya Rp45.000 Nah ini milik partai B Maka kursi keempat Menjadi jatah untuk partai B Selanjutnya kursi kelima Akan menjadi jatah untuk partai mana Cara menentukannya Cara menentukannya Cari angka Yang paling besar Setelah Rp45.000 Angkanya tentu Yang ini ya Rp39.000 Nah ini milik partai C Maka kursi kelima Menjadi jatah untuk partai C Selanjutnya Kursi terakhir Yaitu kursi ke enam Akan menjadi jatah partai mana Cara menentukannya Perhatikan Cari angka Yang paling besar Setelah Rp39.000 Angkanya tentu Yang ini ya Rp36.000 Nah ini milik Partai A Maka Kursi ke enam Menjadi jatah untuk Partai A Jadi kita dapatkan Ini partai A Mendapatkan Tiga buah kursi Partai B Mendapatkan Satu kursi Partai C Mendapatkan Satu kursi Partai D Mendapatkan Satu kursi Dan partai E Tidak mendapatkan Kursi Oke Oke selanjutnya Kursi yang didapatkan ini Akan menjadi milik siapa Atau caleg yang mana Nah penentuannya Itu berdasarkan Suara terbanyak Sekali lagi Berdasarkan suara terbanyak Bukan berdasarkan Nomor urut Oke Oke kita Misalkan partai A Partai A Calegnya ada 8 orang Nah siapakah Yang berhak Mendapatkan Kursi DPR Dari partai A ini Nah Lihat Perolehan suara Di sini Siapakah Yang mendapatkan Suara terbanyak Suara terbanyak Yaitu Diperoleh oleh Caleg Yang bernama Safik Maka Kursi pertama Itu menjadi milik Safik Oke Ini kebetulan saja Safik Juga nomor urut satu Tapi sekali lagi Penentuannya Bukan berdasarkan Nomor urut Tapi berdasarkan Jumlah suara terbanyak Karena Safik mendapatkan Suara paling banyak Maka Safik Berhak Mendapatkan Kursi pertama Selanjutnya Kursi kedua Akan menjadi Milik Caleg Yang mana Nah Penentuannya Sekali lagi Berdasarkan Suara terbanyak Untuk Kursi kedua Tentu Yang berhak Mendapatkannya Yaitu Caleg Yang mendapatkan Suara terbanyak Kedua Oke Suara terbanyak Kedua Yaitu Yang Ini ya 40.000 Atas nama Anas Jadi Kursi kedua Itu akan Menjadi milik Anas Oke Karena Anas Mendapatkan Suara terbanyak Nomor dua Selanjutnya Kursi ketiga Akan menjadi Milik siapa Kita lihat Caleg mana Yang mendapatkan Suara terbanyak Ketiga Suara terbanyak Setelah 40.000 Yaitu 30.000 Ini atas Nama Abdul Jadi Kursi ketiga Itu akan Menjadi milik Caleg Bernama Abdul Nah Itulah Cara Perhitungan Pembagian Kursi Untuk DPR RI DPRD Provinsi Dan DPRD Kebawatan Kota Cara Ini Adalah Secara Cepat Dan Mudah Tapi Tidak Detil Untuk Cara Detilnya Juga Akan Kakak Jelaskan Seperti Berikut Ini Perhatikan Untuk Cara Detil Tabel Yang Kita Gunakan Seperti Berikut Ini Nah Ini Tabelnya Untuk Partai Tetap Kita Misalkan Lima Partai Kemudian Perolehan Kursi Kita Isi Nanti Selanjutnya Perolehan Suara Ini Yang Kita Masukkan Seperti Tadi Ya Yang Kita Masukkan Adalah Perolehan Suara Partai Bukan Perolehan Suara Celek Oke Ini Untuk Partai A Tadi Perolehan Suaranya Yaitu Rp180.000 Kemudian Yang Lain Oke Sekali Lagi Perolehan Suara Partai Inilah Yang Kita Masukkan Kedalam Rumus Ini Agak Lebih Jelas Ini Kita Tandai Saja Selanjutnya Ini Ada Nomor 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 Disini Ada 6 Buah Nomor Ini Kita Sesuaikan Dengan Jumlah Kursi Yang Diperbutkan Di Daphil Yang Kita Hitung Oke Nah Ini Kita Misalkan Jumlah Kursi Yang Diperbutkan Ada 6 Maka Nomor Disini Ada Sebanyak 6 Buah Oke Agar Lebih Jelas Ini Kita Kasih Warna Yang Berbeda Oke Perhatikan Ini Ada Bilangan Pembagi Bilangan Pembagi Tadi Sudah Dijelaskan Itu Adalah Angka Ganjir 1 3 5 7 Dan Seterusnya Kemudian Hasil Bagi Hasil Bagi Itu Perolehan Suara Ini Kita Bagi Dengan Bilangan Pembagi Oke Oke Sekarang Kita Masuk Ke Penentuan Partai Mana Yang Mendapatkan Kursi Oke Ini Kursi Pertama Akan Menjadi Milik Partai Mana Cara Menentukannya Perhatikan Bilangan Pembagi Karena Semua Partai Ini Memperbutkan Kursi Pertama Untuk Partainya Maka Bilangan Pembagi Disini Kita Isikan Dengan Angka Ganjil Yang Pertama Oke Jadi Disini Kita Isi Dengan Satu Oke Selanjutnya Hasil Bagi Kita Bagi Saja 180.000 Dibagi Satu Kita Proleh 180.000 Kemudian 45.000 Dibagi Satu Kita Proleh 45.000 Selanjutnya 39.000 Dibagi Kita Proleh 39.000 Kemudian 75.000 Dibagi Satu Kita Proleh 75.000 Selanjutnya 21.000 Dibagi Satu Kita Proleh 21.000 Nah Dari Hasil Bagini Manakah Yang Paling Besar Yang Paling Besar Tentu Yang Ini 180.000 Ini Milik Partai A Maka Kursi Pertama Menjadi Jatah Untuk Partai A Bisa Ya Oke Selanjutnya Kursi Kedua Akan Menjadi Milik Partai Mana Perhatikan Cara Menentukannya Bilangan Pembagi Untuk Partai A Sudah Mendapatkan Satu Kursi Maka Partai A Ini Memperbutkan Kursi Kedua Untuk Partainya Karena Partai A Memperbutkan Kursi Kedua Maka Bilangan Pembaginya Yaitu Angka Ganjil Nomor 2 Yaitu 3 Oke Jadi Pembaginya Di sini Yaitu 3 Sementara Untuk Partai B Partai C Partai D Dan Partai E Semuanya Ini Sedang Memperbutkan Kursi Pertama Untuk Partainya Masing-masing Maka Bilangan Pembaginya Adalah Angka Ganjil Yang Pertama Yaitu 1 Di sini Bilangan Pembaginya 1 Ini 1 Ini 1 Ini Juga 1 Oke Kita Bagi saja 180.000 Dibagi 3 Kita Proleh 60.000 Kemudian 45.000 Dibagi 1 Kita Proleh 45.000 Selanjutnya 39.000 Dibagi 1 Kita Proleh 39.000 Kemudian 75.000 Dibagi 1 Kita Proleh 75.000 Selanjutnya 21.000 Dibagi 1 Kita Proleh 21.000 Oke Angka berikutnya Perhatikan Mana Angka Yang Paling Besar Yang Paling Besar Tentu Yang Ini 75.000 Ini Milik Partai D Maka Kursi Kedua Menjadi Jatah Untuk Partai D Bisa Oke Selanjutnya Kursi Ketiga Akan Menjadi Milik Partai Mana Oke Perhatikan Cara Menentukannya Bilangan Pembagi Partai A Sudah Mendapatkan Satu Kursi Akan Memperbutkan Kursi Kedua Untuk Partainya Maka Bilangan Pembaginya Adalah Angka Ganjil Nombor Dua Yaitu Tiga Jadi Bilangan Pembaginya Adalah Tiga Untuk Partai B Dan Partai C Ini Masing-masing Memperbutkan Kursi Pertama Untuk Partainya Maka Bilangan Pembaginya Adalah Angka Ganjil Yang Pertama Yaitu Satu Ini Juga Satu Sementara Untuk Partai D Ini Sudah Mendapatkan Satu Kursi Sedang Memperbutkan Kursi Kedua Untuk Partainya Maka Bilangan Pembaginya Adalah Angka Ganjil Nomor Dua Yaitu Tiga Oke Jadi Disini Bilangan Pembaginya Adalah Tiga Untuk Partai E Ini Belum Mendapatkan Kursi Sedang Memperbutkan Kursi Pertama Untuk Partainya Maka Bilangan Pembaginya Adalah Angka Ganjil Yang Pertama Yaitu Satu Oke Langkah Berikutnya Kita Bagi 180 Dibagi Tiga Kita Proleh 60 45 Dibagi Satu Kita Proleh 45 39 Dibagi Satu Kita Proleh 39 75 Dibagi Tiga Kita Proleh 25 21 Dibagi Satu Kita Proleh 21 Nah Langkah Berikutnya Angka Yang Manakah Yang Paling Besar Yang Paling Besar Tentu Yang Ini 60 Ini Milik Partai A Maka Kursi Ketiga Menjadi Jatah Untuk Partai A Bisa Oke Selanjutnya Kursi Keempat Akan Menjadi Milik Partai Mana Cara Menentukannya Seperti Tadi Bilangan Pembagi Bilangan Pembagi Perhatikan Partai A Ini Sudah Mendapatkan Dua Buah Kursi Sekarang Memperbutkan Kursi Ketiga Untuk Partainya Karena Memperbutkan Kursi Ketiga Maka Bilangan Pembaginya Adalah Angka Ganjil Nomor Tiga Yaitu Lima Kita Taruh Sini Lima Oke Selanjutnya Partai B Belum Mendapatkan Kursi Jadi Masih Memperbutkan Kursi Pertama Untuk Pertanya Maka Bilangan Pembaginya Adalah Angka Ganjil Yang Pertama Demikian Juga Untuk Partai C Masih Memperbutkan Kursi Pertama Untuk Pertanya Maka Bilangan Pembaginya Adalah Angka Ganjil Yang Pertama Untuk Partai D Sudah Mendapatkan Satu Kursi Sedang Memperbutkan Kursi Kedua Untuk Partainya Maka Bilangan Pembaginya Adalah Angka Ganjil Nomor Dua Yaitu Tiga Kemudian Partai E Ini Belum Mendapatkan Kursi Masih Memperbutkan Kursi Pertama Untuk Partainya Maka Bilangan Pembaginya Adalah Angka Ganjil Yang Pertama Yaitu Satu Oke Sekarang Kita Bagi Saja Rp 180.000 Dibagi Lima Kita Peroleh 36.000 45.000 Dibagi Satu Kita Peroleh 45.000 39.000 Dibagi Satu Kita Peroleh 39.000 75.000 Dibagi Tiga Kita Peroleh 25.000 21.000 Dibagi Satu Kita Peroleh 21.000 Nah Manakah Yang Yang paling Besar Yang paling Besar Tentu Yang Ini 45.000 Ini Milik Partai B Maka Kursi Keempat Menjadi Jatah Untuk Partai B Bisa Ya Oke Selanjutnya Kursi Kelima Akan Menjadi Milik Partai Mana Perhatikan Cara Penentuannya Bilangan Pembagi Untuk Partai A Bilangan Pembaginya Lima Untuk Partai B Sudah Dapatkan Satu Kursi Dan Sekarang Sedang Memperbutkan Kursi Kedua Maka Bilangan Pembaginya Adalah Angka Ganjil Nomor Dua Yaitu Tiga Jadi Bilangan Pembaginya Adalah Tiga Untuk Partai C Belum Mendapatkan Kursi Masih Memperbutkan Kursi Pertama Untuk Partanya Maka Bilangan Pembaginya Masih Angka Ganjil Yang Pertama Yaitu Satu Untuk Partai D Sudah Mendapatkan Satu Kursi Sedang Memperbutkan Kursi Yaitu Tiga Untuk Partai E Ini Belum Mendapatkan Kursi Masih Memperbutkan Kursi Pertama Untuk Partainya Maka Bilangan Pembaginya Adalah Angka Ganjil Yang Pertama Yaitu Satu Oke Kita Bagi Saja Rp 180.000 Dibagi Lima Kita Peroleh 36.000 Kemudian Rp 45.000 Dibagi Tiga Kita Peroleh 15.000 Selanjutnya Rp 39.000 Dibagi Satu Kita Peroleh 39.000 Selanjutnya Rp 75.000 Dibagi Tiga Kita Peroleh 25.000 Kemudian Rp 21.000 Dibagi Satu Kita Peroleh 21.000 Oke Selanjutnya Perhatikan Manakah Angka Yang Paling Besar Yang Paling Besar Tentu Yang Ini Rp 39.000 Ini Milik Partai C Jadi Kursi Kelima Itu Menjadi Jatah Untuk Partai C Oke Selanjutnya Kursi Terakhir Kursi Ke 6 Akan Menjadi Milik Partai Mana Perhatikan Caranya Bilangan Pembagi Untuk Partai A Akan Memperbutkan Kursi Ketiga Untuk Partainya Maka Bilangan Pembagi Adalah Angka Ganjil Nombor Tiga Ganjil Nombor Tiga Yaitu Lima Jadi Disini Lima Partai B Bilangan Pembaginya Tiga Kemudian Partai C Sudah Mendapatkan Kursi Satu Sudah Memperburkan Kursi Kedua Untuk Partainya Maka Bilangan Pembaginya Adalah Angka Ganjil Nombor Dua Yaitu Tiga Partai D Juga Bilangan Pembaginya Tiga Partai E Bilangan Pembaginya Masih Satu Karena Belum Mendapatkan Kursi Masih Memperburkan Kursi Pertama Untuk Pertanya Maka Bilangan Pembaginya Adalah Angka Ganjil Yang Pertama Oke Kita Bagi Saja Rp 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 Kemudian Rp 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 Kemudian partai B mendapatkan satu kursi, partai C mendapatkan satu kursi, partai D mendapatkan satu kursi, partai E tidak mendapatkan satu kursi pun. Selanjutnya, untuk penentuan, canek mana yang mendapatkan kursi? Itu sekali lagi, penentuannya berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut. Caranya sama seperti tadi. Oke, ini mudah, tapi jika masih ada yang ingin ditanyakan, cantumkan dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.